Kawan-kawanan para Raja Muda. Oke, memang di game yang kedua akan lebih mengemaskan dan juga ingin penasaran. Karena ini adalah terakhir match point. Kalau tetap diamkan, karena RQ tandanya 2-0 ini. Ya, ya, ya. Menggemaskan sekali ya. Dengan setup yang berbeda lagi dari Rebellion kali ini. Front to back, melawan front to back. Pick off. Bo ngeliat masih ada masalah di mid-nya. Oke, kita lihat di pasir di depan sana. Flick terakhir dikeluarkan. Abangkan susu, jimmer sedap-dapakan mid. Terus biar lupa, padahal di first squad. Dan looking for double kill dari tangan. Menjadi keuntungan buat Edo, karena dia bakal nge-cam duluan juga. Oke, informasi telah didapatkan. Bersengkaran depan sana, Kars. Udah level 4, tapi kondisinya dari Diverance. Yang memasakkan Kars terlebih dahulu. Tifat akan cepat tercari. Edo akan berhasil menjadi point kill pertama. Tapi nampaknya, Kars bersama dengan kawanan lainnya. Mission damage-nya akan berbeda, tapi mampu ke RRQ setup. RRQ setup. Solo kill. Solo kill. Di arah bottom lane, tapi berhasil mendapatkan sesuji dengan antara-nya Pico. Phil sangat hikmat. Berhasil mendapatkan power of RRQ. Tapi The Retribution di tangan Triota. Point kill. Untungnya, Skylar ganti dengan go. Dipaksa dengan flicker. Berjogar susuji, gak ada sepira. Oh, tapi Minjah. Save the day, kan? No. Nampaknya mereka tetap harus kehilangan soltongan-soltongan susuji. Tapi Ryo tak punya jalan tetap pulang. Tidak ada. Nampaknya cooldown masih ada di depan mata. Dan Auri akan coba menutupkan Kairan. Mantan kawan Gari. Kalau bisa bahkan ambil semua pelettingan go. Kalau bisa. Tapi lihat di tempat sana. Susuji, dia gak perlu lihat apa-apa terjadi. Kars akan coba dimakan. Di telah bulat-bulat. Damage tadi, through damage yang diberikan. Terlalu sakit. Walaupun damage yang diberikan kali ini memang agak cukup lama. Tapi buying time yang ada di arah bottomline itu akan suji terhantar oleh seorang Milo. Ini yang sangat berat adalah untuk masuk ke dalam. Shell gak ada lagi calon untuk pulang. Mereka harus melahkan damage. Satu deal damage mereka hilang. Dan Udukas memaksa balik ke arah belakang ke Skylar. Tapi damage yang terlalu besar di depan sana Skylar. Akan harus coba mundur ke arah belakang. Informasi yang diberikan dari para pasukan dari dari KM RRQ. Skylar selamat tapi nampaknya dari tidak. Kars still survive on a totally. Terlalu perkasa di penjajman. Kali ini menuju ke arah seorang E-Dog. Lihat pick off yang sangat berhasil. Tapi di balik sana mereka mencoba untuk mundur ke arah dengan Ryota. Tapi Ryota tidak bisa dipikot dengan Insya. Lagi-lagi Kars. Sekiranya bukan target yang tepat. Sangat coba untuk menjaga pasif yang tepat sana. Menuju ke arah belakang. Widol. Menuju ke arah ditiasa menutup para pasukan dari... Sudah pasti gak sih? Iya. Siapapun ya yang miss opener. Untuk gak sih? Tapi lihat penalti song. Menuju ke arah belakang. Skylar berhasil cabut dari hantaman suara Kars. Dan langsung hilang begitu saja spray down. Tapi akan peringatan berurur hasil membuat orang pasukan dari teman RRQ. Mereka kehilangan menuju ke arah world mereka. Tantan. Wah deh itu udah bukan hanya tank heal. Tapi Audi C.S. Kars menanggung ke arah belakang. I-Dog mencoba diselamatkan. Tapi meternya jadi sejujurnya utama. Demis dari Sosoji terlalu besar. Yang akhirnya membuat dia untuk tumang Lordnya. Jadi... Kalah sekali gue. Oke tapi lihat di depan santri pecasu menuju ke arah belakang. I-Dog tampakan rosok dari Kars. Kars menutup pasukan orang RRQ itu maju ke depan. Masih ada pasir Skylar. Mencapai tempatu tapi sedikit terlambat. Apa-apa yang terlambat? Audi hilang. Demis dari Skylar tahu besar. Grand Rapati gak bisa menumbangkan Skylar. Tapi dia dengan dua poin. Yang dapatkan membuat. Yang dapatkan adalah Audi gak ada konsil. Tapi dia bisa instantly untuk masuk flicker. Dan defense management menghukum salah satu player RRQ. Free best target di bagian mid ini gak bisa di defense lagi. Defense management of them nowhere. Pasal mendapatkan Cairan tanpa ada jawaban. Mereka tidak bisa melakukan cover. Windnya disana. Akan menjadi semua badan. Tapi Skylar terlalu berani untuk membuka badan di depan. Dan membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka kill dengan Audi Chase. Satu poin kill. Skylar masih mau berani kah? Karena tidak ada damage yang bisa diberikan. Dan sih bahaya banget sih. Tapi Tyron memasangkan omit. Di depan sana hilang. Jatuh. Putar jadi membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka mau pasang tiba. Tidak ada ke Tyron. Tapi dengan win of nature. Mereka masih coba untuk bersahat. Ryota bersama dengan kawan-kawanan dari tim Rebellion. Mereka harus mendukaran belakang. Karena tidak adanya mat. Mereka tidak punya power. Mat membuka badan. Map awareness. Semua yang mereka miliki. Tapi lihat Hitok di depan sana. Mereka coba untuk membuka badan. Hanya menakut-nakuti. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Dan bakat di depan sana. Miss. Miss yang diberikan. Untuk para pasukan dari tim RRQ. Mereka sepundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dapetin mid turret aja. Udah bagus untuk mereka. Heidok. Buri Rast dapatin satu kembangan. It's not Mikau. Heidok. Berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mendapatkan posisi ini. Dan mid versus Tyron. Itu gak terwantik. Buri yang ada bisnya. The water epic coming. Berhasil membalikkan keadaan.